Basisnya evident based, tinggalan, ini yang sulit Ini tugas kami, tentu dengan ilmuwan-ilmuwan ya Sejarawan, arkeolog, antropolog Apa sih kalau kita mau ngomong kan gini Kalau jangan samanya jadi omong-omong saja kan kira-kira kan gitu Buktinya mana kan gitu Yunus kan nanya, buktinya mana Kalau katanya kamu sebagai sumber rempah-rempah dan membangun jaringan Seperti Mbak Fathia tadi Buktinya mana dong, laguannya mana pulau Udah gak ada Kita gak bisa lagi menemukan apakah ini adalah pelabuhan yang dulu pernah ada Yang dulu pernah eksis, yang pernah berjalan, perniagaan di atasnya gitu Jalur rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya Melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara Bersama saya Putri Ayudya Selamat datang di obrolan jalur rempah Buka mata, buka telinga, sekarang juga Kalau bicara soal efek dominonya jadi panjang sekali ya Ini kalau gerisik, kalau Pak Rus itu ada titik mana lagi menurut Bapak yang penting sekali? Ya sebenarnya kalau misalnya Banten Banten itu kan sumber lada cukup penting pada masa itu Tapi kan tadi bahwa Banten sebagai pelabuhan tapi kan perlu disupport oleh pedalaman karena penghasil ladanya kan pedalaman Jadi makanya kita juga berkembang di pantai barat Sumatera misalnya Dari pariaman macam-macam itu sebenarnya dulu penghasil lada Begitu juga kalau agak ke atas dikit nanti ada barus Barus kan juga cukup penting kapur barus Kapur barus sudah digunakan orang untuk menjadi mumi Mengawetkan menjadi mumi dan sebagainya Dan itu juga sudah apat-apat satu masai Jadi sebenarnya kita kembali kepada kekayaan kita yang luar biasa ini Nah ini menurut saya sebagai wakil pemerintah Kami mengajak nih anak-anak muda milenial yuk kita coba Kita gali ini Kita kontekstualisasikan dengan hari ini Jejamuan saja misalnya Bagaimana jejamuan yang basisnya atau tumbuhan itu Kita gunakan Kita nongkrongnya Ya ngopi juga boleh Nongkrong sambil minum jamu yuk gitu Misalnya Tapi yang harus kekinian kan jamunya gitu Karena Bapak ibu kita dulu juga salah juga sih menurut saya Tapi enggak tahu nih mbak Kenapa nih mbak salahnya kenapa Bapak ibu saya dulu atau nenek-nenek saya bilang Kalau kita nangis Awas nanti kasih jamu Oh ditakutin Ditakutin minum jamu gitu kan Jadi jamu sesuatu yang buruk Bukan sebagai punishment gitu ya mbak ya Jadi kita kan enggak mau minum jamu Nah ini kan tentu Apa yang tertempel di otak kita ketika kecil itu kan Ternyata jamu itu tidak pahit Jamu itu untuk obat Untuk ketahanan tubuh Untuk imunitas gitu kan Nah ini kan Perlu nih orang-orang muda yang Daya kreatif Daya imajinatifnya untuk mengubah itu Bahwa jamu itu bukan karena kita untuk punishment Tapi jamu harus dirubah menjadi jamu itu untuk imunitas kita loh Padahal manfaatnya bagus sekali Banyak award dari habis minum jamu Nah tapi pertanyaannya mbak Bagaimana caranya kan gitu Karena tidak tertanam di otak kita lama nih Enggak tahu kalau etnis yang lain apakah ada cerita-cerita gitu Enggak tapi di kampung saya dulu Atau di sebagian orang Jawa mengalami itu Kalau nangis dikasih jamu gitu Saya juga kadang-kadang ditakutinnya gitu Karena mungkin kesannya pahit Ya kan rasanya tidak enak gitu Tapi kalau zaman sekarang malah saya dan teman-teman Minta pakai pahitan ya Nah kan gitu Nah gitu Tapi bagaimana Omongan mbak itu Eh minta pahitan dong Jamu-jamu-jamu dan jamu itu Jadi habit kita Nongkrong kita yuk minum jamu yuk Ada wetang uwoh juga misalnya Wetang uwoh ceritanya lucu lagi Karena uwoh Kadang kita menurunkan anu juga Padahal wetang uwoh itu kan bagus banget Tapi karena kesannya uwoh jadi Kayak jumputin di bawah-bawah Ada tele ayam lagi gitu kan Oh kesannya loh pak ya Nah padahal itu kan Kasiatnya banyak gitu ya Tapi ya gak apa-apa lah Sebagai brand Gak apa-apa lah wetang uwoh Tapi kasiatnya kan luar biasa Kira-kira kan gitu Jadi Kembali kepada program Jalur Empah Mudah-mudahan ini bisa direspon ini Orang-orang kreatif juga nih Berbagai macam tadi Dari jamu Kosmetik juga mungkin Saya kira juga begitu Saya belum tahu Karena gak pernah pakai kosmetik ya pak Iya Tapi kosmetik ya Basisnya herbal Ada enggak misalnya kayak gitu Ada pak Kami sudah menemukan Nanti kita ngobrol-ngobrol juga Di episode yang lain soalnya Oh gitu iya Misalnya kayak gitu kan Jadi kan Ini kan menarik gitu kan Jadi Kalau kita mengharap Apa tadi sebagai Kembali kemudian Menjadikan program prioritas Tidak hanya sebagai Romantisme masa lalu Tapi harus bisa memberi kemanfaatan Kepada Anak-anak muda kita Dan masyarakat kita Iya Ini balik lagi ke tugasnya Diput memang ya Keliatannya ya Untuk lagi-lagi mengubah Istilah reward and punishment Yang zaman dulu Tertanam di mindset kita Yang tadinya kesannya buruk Padahal sebenarnya manfaatnya banyak Manfaatnya baik gitu Dan memang rempah nih Mulai dari kesehatan Sampai kecantikan Semuanya ada ya Sampai Anu mbak Upacara ritual kehidupan Dari lahir sampai mati Orang mau kekan rempah-rempah Rempah-rempah Iya kan Orang mau jadi pengantin Kalau di Jawa Dibalur-balurin tuh Empon-empon Nah macem-macem kan Itu kan gitu ya Buat nanti lahir Iya Macem-macem kan gitu Orang mau meninggal Kadang-kadang Ada juga yang menggunakan Kayak gitu Orang anak baru lahir juga Biasanya yang ditaruh disini Di apa Kalau anak-anak kecil Ditaruh disini Obat yang ditaruh disini Untuk ngurangin panas Ngurangin panas ya 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 Kompres-kompres Seberhana Luka juga Iya Jadi Jadi mudah-mudahan ini Program ini nanti Bisa direspon oleh Berbagai pihak Bersama-sama tentu Apa Cakupannya cukup luas Tidak hanya tadi Mengubah paradigma Berpikir tentang Pandangan kita terhadap laut Kita membangun pelabuhan Oke Struktur Tapi alam pikir Harus dirubah juga Kan sering nih Membangun pelabuhan dimana Penduduknya dimana Kan gitu Akhirnya Pelabuhan mohon maaf Mangkrak dan sebagainya Berarti kan Terbengkalai ya Terbengkalai dan sebagainya Gak nyambung dan sebagainya Ini kan tentu Perlu Dilakukan Pemahaman ini Dan yang penting juga Mengubah paradigma Berpikir itu Apa Narasi besar itu Yang menurut saya Perlu secara bertahap Nah jadi untuk Mengubah paradigma Berpikir dari agraris Menjadi maritim Perspektif tadi Perlu Tahap-tahapan ini Dan yang paling mungkin Adalah lewat pendidikan Dari kecil Diajarkan nih Nenek moyangku orang pelaut Macem-macem Dinyanyikan kembali Tentang hero di laut Dan macem-macem Itu menurut saya perlu Dan ini tentu Kalau semuanya dibebanyan Kepada kurikulum Kan gak mungkin Nah ini maka perlu Dalam bentuk Seperti mbak-mbak film Biar agak menarik Oh ternyata Nenek moyang kita orang pelaut Nih ada filmnya nih Mbak Putri Jadi artisnya Menceritakan tentang itu Bisa aja Pak Restu Jadi kan lebih mudah masuk Karena kalau Dibebankan ke Kurikulum kan Jadah Membebanyan anak-anak juga Jadi ini Lebih entertain kita Edutainment lah Edutainment Yes Apalagi masa seperti ini Banyak work from home ya Semua orang keliatannya Justru lebih aktif Di sosial media Lebih aktif secara daring Kesempatan banget nih Kita bisa masuk Menyampaikan informasi Yang mitos bukan cuma Buat nakut-nakutin Tapi buat melindungi ya Jadi harus ya Membangun mitos integratif Dan mitos yang Prospektif Kira-kira begini Wah luar biasa Kita lihat Apakah dalam setahun Ketika ada mitos-mitos baru Jalur rempah Indonesia Jangan-jangan Kalau kita ngegosipin Gosipin rempah juga Menarik nih Gitu kan Bu Kayaknya kemarin katanya Jaya bisa buat Apa gitu ya Kita gak tau Dan yang lainnya Ini menarik sekali Sementara dari perspektif Sejarawan saat ini Yang masih Aktif mengajar Gitu Akhirnya masih mahasiswa Suruh ngajarin Mbak Fathia ini Makanya ini dia nih Kayaknya Ya secara geril ya Bagaimana Mbak Menurut Mbak Fathia Jalur rempah ini Gerakan bersama jalur rempah ini Manfaatnya untuk Untuk pendidikan Atau bahkan untuk Kurikulum Kira-kira ada Ada sumbang sih Apalagi yang bisa meningkatkan Awareness Masyarakat kita Soal jalur rempah Iya Atau kekayaan rempah kita ya Pada umumnya Ya saya rasa tadi Juga ada yang menarik Yang disampaikan oleh Pak Restu ya Bagaimana Jalur rempah ini bisa Mentrigger banyak hal Gitu untuk muncul Banyak bahasan di dalam Jalur rempah Yang bisa Dijadikan sebagai Faktor-faktor integratif Misalnya mulai dari pengenalan Bahwa Laut itu Sebenarnya adalah Kawan lama Jadi jangan ada alasan Orang Indonesia Naik kapal mabuk laut Begitu Kawan lama Koncok kental ya Iya Jadi mungkin seperti itu Ditunjukkan bahwa Laut ini bukan Pemisah Antar pulau Mungkin saya harus Quoting sedikit dari Profesor saya Profesor Santo Zudi Jadi beliau Memperkenalkan bahwa Laut itu bukan Pemisah Bukan satu hal Yang memisahkan Atau membatasi Limiting our journey To other islands Ke pulau lain Tapi Lebih Ke satu hal Yang bisa dimanfaatkan Sebagai penghubung Makanya Belajarlah Untuk melaut Begitu Supaya bisa Mencapai pulau Yang ada di sana Misalnya Dan Kalau Misalnya untuk Pendidikan sendiri ya Ini bisa Mulai diperkenalkan Di pelajaran Misalnya Atau ya Seperti Pak Rasul bilang Juga tidak hanya Bisa di pelajaran Tapi Bisa di bidang-bidang lain Misalnya Memperkenalkan Rempah Sebagai satu Komoditas yang Multifungsi Rempah sebagai Superfood Misalnya Bisa digunakan Tidak hanya Sebagai bumbu dapur Yang sekarang Bisa dibeli Secara murah Padahal dulu Punya nilai Yang sangat luar biasa Tapi Ya itu tadi Rempah itu Punya banyak Manfaat Dan yang terpenting adalah Mengenal Jalur rempah Berarti kita akan Mengenal jalur Perdagangan yang Begitu luas Yang menghubungkan Benar-benar dari Timur ke barat Barat ke timur Begitu kan Ini kita bisa Lihat gitu Bahwa ada Pertukaran Kebudayaan Ada Satu proses Yang disebut Diaspora Perpindahan Dari satu Wilayah Ke wilayah Lain Misalnya Dari Gresik Ulama Gresik Itu banyak Yang berangkat Ke Ternate Untuk mengajarkan Agama Dan untuk Berdagang Dan itu Akhirnya memunculkan Satu wilayah Di Ternate Yang namanya Soa Jawa Atau Kampung Jawa Jadi ada Kampung Jawa Di sana Dan inilah Salah satu Bentuk Pertukaran Bahwa Oh ternyata Di sana Juga ada Orang Jawa Seperti Misalnya Di Gresik pun Juga ada Pedagang yang datang Bahkan Sultan Ternate Sendiri Pernah berkunjung Ke Gresik Jadi Melalui Pertukaran Yang seperti itu Itu bisa Jadi Dasar Apa ya Dasar Pemikiran Bahwa Indonesia Itu Luas Tapi Laut Itu yang Bisa Mempersatukan Kita Dari laut Itulah Kita bisa Ketemu Sama Kawan kita Yang ada Di sana Jadi Ya Mungkin Termasuk Membina nilai-nilai Ke Indonesiaan Itu ya Pak Bagaimana Kita bisa Mengenal Teman kita Yang ada Di wilayah Timur Mereka juga Bisa mengenal Kita disini Jadi Mungkin pada Masa yang akan Datang Jalur empat ini Bisa mempromosikan Indonesia yang Tanpa batas Indonesia yang Luas Yang Ya memang Punya kesatuan Yang Apa ya Yang integratif Semakin dikenal Jalur empahnya Semakin kita Aware Dengan jalur empahnya Akses-akses Justru semakin terbuka Atau bahkan Punya kebanggaan Sendiri Oh ternyata Gresik Deket nih Gitu kan Saya tinggal di Jakarta Gak jauh-jauh nih Tanjung Priuk Batavia Gitu kan Mulai Jadi ada Materi-Metri Pembelajaran baru Yang mungkin Jadi lebih komunikatif Untuk Untuk Mahasiswa Mahasiswi Dan teman-teman Yang lain Saya penasaran Sebenarnya Kalau Dengan kehadiran Jalur empah ini Apakah Nah ini kan Kita bicara Soal ketahanan nasional Ini selalu Selalu jadi 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 momok Buat anak muda Kesannya serius Banget nih Kalau ngomongin Ketahanan nasional Gitu Meskipun Oke lah Sekarang ada media baru Tapi tentunya Perlu penyesuaian Dan baru terasa Jaringan internet Katanya 4G 5G Ini udah mulai masuk Di Indonesia Gitu ya Dengan adanya Akses Yang Tidak terlihat Gitu Apakah sekarang Jalur empah Jadi merasa Punya saingan Atau malah Punya bantuan nih pak Pemerintah Dengan adanya Kebiasaan Anak-anak muda Yang aktif Mengat gitu Social media Ya justru Kita Malah terima kasih Dengan teknologi ini Ya mbak Ya Bahkan dalam masa pandemi ini pun Kita bisa lakukan festival Macam-macam Jadi Menurut saya Anak-anak ini Harus dilibatkan Dalam Proses ini Secara bersama-sama Gitu Dengan menggunakan teknologi ini Gitu Makanya Kita tidak Dalam arti Nanti menjadi kurikulum Atau apa Dan sebagainya Tapi lebih Mereka Silahkan merespon Sesuai dengan Pemikirannya masing-masing Dalam bentuk Apapun juga Yang bisa gambar Ya gambar Yang bisa dalam bentuk Poster Animasi Dan sebagainya Gitu Menurut saya Justru perlu kita manfaatkan Untuk anak-anak ini Dan juga Tidak mengajari Tapi Menjadi Apa ya Kegiatan bersama Gitu Makanya Kita adakan festival Macam-macam Festivalnya pun juga Festival Jalur empah Biar kesannya Tidak terlalu berat Jadi festivalnya Festival kuliner Fashion show Kan juga Gitu Pakaian kita Dengan Misalnya Pewarna alami Kan juga Ada juga Nanti Kesenian Tentu Yang menyenangkan Nanti film Di media baru Jadi Di Kemdegu sendiri Nanti ada Direkturat Yang berbeda-beda Yang nangani Misalnya Saya nanti Di festivalnya Di Direkturat Media baru Nanti Yang film Animasi Jadi Kita bagi-bagi Nanti Di UPT Yang festival Di tiap titik Tadi yang disampaikan Mbak Fathia Tadi Di pelabuhan-pelabuhan Nanti pemerintah daerah juga Gitu Jadi Nanti tentu ini Biayanya bareng-bareng Gak mungkin seluruhnya Dari pusat Jadi ini kita Makanya tadi saya katakan Gerakan itu Nanti Kan dengan begitu Misalnya ada festival Anak-anak sekolah Kan mulai terlibat Nah dengan sedikit demi sedikit Itu dia akan Akan merasa Oh iya ternyata Remba-remba Tapi kalau Kita ajarin ini 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 Gitu Suruh ngapalin Apalagi Wah itu Mesti gak berhasil Jadi Penetrasi nilainya Yang halus ya Pak Penetrasinya Yang seru-seruan Sambil mengalami Kan gitu Jadi dia ikut mengalami Ikut terlibat Itu lebih penting Saya tertarik sekali Dengan yang festival Pak Ini festival kita mau ngapain Aja rencananya Ada apa di festival itu Ya kalau yang festival kan Mudah-mudahan nanti sudah Lewat ya 2021 ya Mbak Ya Tentu nanti akan kita Pilih kurator misalnya Untuk menentukan Misalnya apa Apa saja yang Bisa ditampilkan disitu Keseniannya Misalnya gitu ya Kesenian yang melibatkan Berbagai pihak gitu ya Artinya Misalnya tadi Kita juga akan Residensi misalnya Seniman kita Residensi di negara lain Negara lain pindah ke sini misalnya Kemudian makanan juga gitu Jadi Bermacam-macam Anunya itu apa Festivalnya pun ada festival Pertunjukan Ada festival film Ada kuliner Bermacam-macam Yang kan kita ada Ini saya gak sabar nih kuliner Karena Karena gak boleh nyebut merek Tunggu dulu ya Tapi sudah ada festival kuliner Besar-besaran yang sering diadakan Di Indonesia Di Jakarta mungkin ya Tapi di beberapa daerah Kota besar juga sering diadakan Nah ini Pastinya Bisa jadi jalan juga nih Pak ya Keliatannya untuk kita Memasukkan makanan yang lebih Fokus di rempah-rempahnya Minuman yang fokus di rempah-rempahnya Terus seperti festival Yang sekarang ada Film musik makan Ini juga kayaknya seru banget Kalau tidak salah Kemarin ada dokumenter Tentang Banda Ini juga salah satu upaya ya Untuk film dokumenter Yang memuat tentang rempah Apa nanti akan ada Bentuk-bentuk Tampilan seperti ini lagi Audio visual Yang bisa disebarkan dengan mudah lagi Pak Ya kita kan ngajak Sini-sini juga ya Untuk memproduksi Dan sebagainya gitu ya Kita tidak kok Mau ngajarin harus begini Tapi silahkan saja teman-teman Berdasarkan data Tapi tetap Tujuhnya berdasarkan data gitu ya Maka perlu riset gitu ya Ada mas Garin misalnya juga Ikut terlibat Membuat Nanti silahkan saja Nanti teman-teman untuk Apa ya Memikirkan ide gagasannya Kemudian kita Cari solusi sama-sama Untuk Seperti apa Pikiran kita sebenarnya kan Kalau bisa membuat film Panjang tentang rempah-rempah Kan keren juga Mbak Kan belum pernah ada ya Bagus Pak Saya setuju Cerita dari awal sampai itu kan Sebenarnya sangat luar biasa ya Kenapa kita tidak bisa lakukan gitu kan Ya jadi Ini perlu kita perlu Apa ya Perlu cari solusi cara membuatnya Dan juga Solusi pembiayaannya kan gitu Kan itu yang penting kan disitu Betul Ini bicara soal Media Apapun media komunikasinya Pasti substansinya juga jadi penting sekali Kalau dari Mbak Fathia Mengingat sejarah masa lalu kita Sampai dengan sekarang Apa sih sebenarnya nilai Zaman dulu Yang terkait dengan jalur rempah Yang sampai sekarang masih kontekstual nih Yang bisa kita angkat Kira-kira Kalau saya rasa nilai itu akan Bervariasi ya Yang nilai-nilai yang akan muncul itu Bervariasi Tapi yang penting adalah Bagaimana Kita itu seperti mengajak banyak Wilayah Untuk berfoto bersama gitu Seperti membuat foto bersama-sama Jadi dalam satu frame foto itu Tidak hanya ada satu saja Satu aspek Satu variable Satu nilai Satu bentuk Tapi ada banyak Macamnya Misalnya let's say ada 10 gitu Nah nanti Inilah yang bisa Membangun Sense of belonging Ketika misalnya Ketika Kalau ibaratnya kita foto nih Kita foto sama-sama Hal pertama Yang akan kita lihat di foto itu Pasti diri kita sendiri Kita akan mencari Dimana posisi kita di foto itu Dan itu Adalah satu poin penting Yaitu representasi Ketika misalnya Kita merasa bahwa Sudah menjadi bagian dari situ Nah maka Akan muncul Nilai Nilai kepemilikan Sense of belonging Yang muncul dari Si jalur rempah ini sendiri Ini ide yang Bagus ya Bikin foto keluarga Album keluarga jalur rempah Menarik ini idenya Boleh Nanti saya kasih tau mbak Kalau ternyata kita jadi bikin itu juga Saya siap jalan-jalan loh Iya Ngeliatah langsung ke tim Ini menarik sekali Mungkin Last but not least pak Mau tidak mau Kita Sayang sekali Waktunya Tapi kita akan ngobrol lebih jauh lagi Karena tadi kita sempat Menyinggung Tentang Apa saja yang bisa kita lakukan Dengan rempah Nah Kita akan ketemu itu nanti Soal kesehatan Soal kecantikan Soal fashion Dan soal budaya-budaya Mengikuti Yang bersinggungan Dengan jalur rempah Yang ada Tersebar di berbagai titik Di Indonesia Pak Rempah-rempahnya Kalau saya mau ke bandar Dimana sih Pohon palanya Misalnya Nah mudah-mudahan Misalnya pemerintah daerahnya Ada kek Misalnya Kalau kita datang kesana Mau berwisata kesana Ada kebun palanya Yang udah ratusan tahun Atau sebagai Ya sebagai monumen Dan juga sebagai pengingat Jadi Nah titik-titik itu Saya kira penting Jadi Ini sebagai Keinggungan berjamaah Yang harus Bersama-sama juga Mikirinya Kalau ke bandar Ada Cengkeh Misalnya Apalah Kemudian di Ternate ada cengkeh Misalnya ada pohon Cengkeh yang besar Yang terus dibelihara Kan itu berarti Tugasnya pemerintah daerah Atau dinas Pertanian Misalnya kayak gitu Nah ini kan Atau dinas Atau kementerian pertanian Nah mudah-mudahan Dengan Membangun awareness ini Teman-teman lainnya Bisa merasa Oh ternyata ini penting Dan bisa digarap bersama-sama Untuk Pemajuan kebudayaan Indonesia Dan juga untuk Membangun peradaban Yang lebih maju Oke Seberapa penting Pak Anak muda mengambil peran disini Sangat penting sekali Karena Untuk Keberlanjutannya Itu saya kira Anak-anak muda Yang harus Merespon ini Menangkap ini Ide-ide ini Sekali lagi Tidak hanya untuk Romantisme masalahnya Masa lalu Tapi bagaimana Menata masa depan Jadi Rempah-rempah Dalam masa lalu Masa kini Dan masa depan juga Nah masa depan ini Anak-anak milenial nih Teman-teman Adik-adik Punakan-punakan Itu yang Harus mikirin ini Tadi Tadi aspeknya luas sekali Tidak hanya mengubah pikiran Tapi juga dalam Untuk karya nyata Yang konkret Bisa diambil Untuk ekonomi Diplomasi Bermacam-macam gitu Dan ini teman-teman kita PPI misalnya Anak-anak pelajar Perhimpunan pelajar Indonesia Sudah-sudah semakin Aware nih mbak Sering ngejak kita diskusi Tentang rempah-rempah Jadi Mudah-mudahan Bisa disuarakan oleh teman-teman PPI yang di luar negeri Dimana-mana untuk Mikirin bersama-sama lah Biasanya jadi bisnis pak Kalau anak-anak disana Bawa dari Bawa dari Indonesia Jualannya lebih murah Soalnya kan disana Bisa maksudnya Orang-orang sana Mencari rempah-rempah Yang orang Indonesia bawa Aksesnya lebih mudah gitu Mudah-mudahan Jadi wah Mantap banget ini pak Iya-iya Mudah-mudahan ya Ini bareng-bareng sih mbak Dan kementerian lain Komunitas Anak-anak muda Semuanya lah Oke Kalau mbak Fathia Apa harapan dari Program Jalur Rempah ini Saya setuju sama apa yang disampaikan Pak Restu ya Bahwa Apa yang kita kerjakan di Jalur Rempah ini Saya harap bisa jadi satu hal yang Continue gitu Untuk ke depannya Bisa terus-terus dilanjutkan Dan semua itu pasti dimulai dari Satu hal Yaitu retracing Our past glory Menemukan kembali kejayaan di masa lalu itu Dari situlah Makanya belajar Sejarah Bahwa sejarah itu sebenarnya Tidak selamanya membosankan Begitu Ini suara hati guru sejarah Ini suara hati guru sejarah Jadi gak bosin kali Oh Tentangnya sama aja mbak Ya sama aja Jadi mungkin itu sih mbak Lebih ke retracing Our past glory Oke Menarik ya Berarti program ini bisa Membantu menambahkan awareness Tentang materi sejarah yang relevan Sampai saat ini Betul Oke Baiklah Aduh senang sekali Ya Sobat Musa Ini banyak sekali yang kita dapatkan hari ini Obrolan ini gak akan saya selesai Karena kalau ngomongin mas lalu berarti Aku udah berabad-abad Lamanya Sampai dengan saat ini Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal Bahwa yang terus-menerus digaungkan Tadi adalah Betapa pentingnya kolaborasi Untuk menyukseskan gerak bersama ini Untuk kembali mengingat Betapa kayanya negeri kita Bahwa rempah adalah modal yang luar biasa Yang dimiliki negeri kita Yang sering kali take it for granted Dan dari dulu sampai sekarang Tanpa kita sadari Jangan-jangan menjadi benang merah Hubungan antar budaya yang ada di Indonesia Di Nusantara ini Jadi kita ingin sekali Untuk bisa terus mengingat Titik-titik persebaran rempah Jangan-jangan ada di tangga kita Ada dekat dengan kita Ada di sebelah kita Dan bahkan ternyata ada teman-teman kita Yang mengalami manfaat rempah Hingga saat ini Dan untuk itu Saya ingin mengajak teman-teman Sekali lagi Menyebarkan seluas-luasnya Tentang gerak bersama jalur rempah ini Melakukan foto bareng Ya mbak ya Dengan teman-teman dari Berbagai suku Budaya Yang ada di berbagai belahan dunia Dan juga tersebar dari Berbagai tempat di Indonesia Yang sekarang bisa terhubung dengan internet Dan mungkin membawa cerita Tentang rempah-rempah Yang digunakan Dan masih relevan Sampai dengan saat ini Saya ingin sekali lagi Mengajak teman-teman Supaya terus aware Dengan jalur rempah ini Jangan lupa dong Untuk subscribe Melike Kasih jempol Atau menekan tombol notifikasi Untuk tahu informasi terbaru Dan episode terbaru Tentang jalur rempah Yang kita bicarakan Dan apa saja nanti manfaatnya Mungkin malah dapat Inspirasi dari episode-episode Di obrolan jalur rempah Silahkan saja Atau safe juga ya Kalau merasa bahwa Ini penting nih Saya pengen dengerin berkali-kali Karena Kita bisa mendengarkan Dengan santai sambil di jalan Melalui podcast Kemudian Nonton talk show-nya langsung Untuk lihat Mbak Fathia Untuk lihat Pak Restu Jadi kalau ketemu di jalan Bisa dicolek ya kan Bisa diajak ngobrol Itu dia Untuk itu Terima kasih sekali lagi Sudah mendengarkan kami Sepanjang ini Dan semoga kita bisa bertemu lagi Jangan lupa Buka mata Buka telinga Di jalur rempah Bersama saya Putri Ayudya Sekarang juga Terima kasih Sub indo by broth3rmax